selamat pagi anak-anak selamat sehat ya semoga kita semua tetap diberi kesehatan sehingga tetap semangat belajar di rumah baiklah anak-anak ketemu lagi dengan benuni hari ini kita akan belajar tentang tema 9 ya nah nanti disini kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita sub tema 1 jadi fokusnya nanti benda tunggal dan campuran nah kita fokus pada pembelajaran IPA ya tentang zat tunggal dan campuran nah baiklah anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran marilah kita berdoa dulu baca suratul fatihah kita tunjukkan pada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada Syekh Abdul Qadir Jailani pada Bapak Ibu Guru Pendiri M.I. Islamiyah Bapak Ibu Guru M.I. Islamiyah anak-anak di rumah beserta keluarga tundukkan kepala ya kita baca suratul fatihah bersama-sama a'udhu billahi bin ash-shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yawmiddin iya ke na'budu wa iya ke nasta'in ihdineh shiratul mustaqim shiratul lezine an'amta alayhim guayri almawdub alayhim malafdollin rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minine amin nah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah harapannya dengan nanti kita belajar hari ini dapat memahami tentang zat tunggal dan campuran sedangkan tujuan yang kedua dapat mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya jadi dua tujuan itu ya nah sebelum kita ke materi coba amati dulu gambar berikut ini sudah diamati oke ya disitu ada gambar air ada emas gula dan garam ya nanti kita akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran mana yang zat tunggal mana yang zat campuran nah gambar berikutnya nah disitu ada bermacam-macam minuman ya ada air putih es teh, teh, kopi, teh manis harapannya dengan kita belajar zat tunggal dan zat campuran dapat mengidentifikasi atau mengelompokkan mana sih yang zat tunggal mana zat campuran ya nah kita masuk pada materi materi kita yaitu ini tentang materi apa sih materi itu kalau dalam ipa ya materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang namanya materi ya jadi materi itu bukan maksudnya materi pembelajaran tapi disini dalam ilmu ipa ya materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang ya baik itu udara baik itu asap itu termasuk materi ya pokoknya yang bisa menempati ruang nah materi disini terbagi menjadi dua ya ada zat tunggal ada zat campuran apa sih zat tunggal itu nah disini zat tunggal adalah zat yang tersusun dari satu jenis zat yang tidak dapat diurekan lagi berarti zat itu benar-benar utuh ya tersusun dari satu zat dan tidak dapat diurekan lagi namanya zat tunggal contohnya apa nah disini ada air suling atau air murni ya memang betul-betul murni tidak ada campurannya kemudian garam gula emas murni biasanya emas murni ini 24 karat ya dan besi itu contoh zat tunggal nah sedangkan zat campuran apa sih yang dinamakan zat campuran nah zat campuran disini adalah hasil penggabungan dua atau lebih zat tunggal yang berbeda tanpa terjadi reaksi atau perubahan kimia jadi hanya penggabungan penggabungan saja dari dua zat tunggal ya contohnya apa contohnya teh manis ya tahu pernah minum teh manis kan ya pernah tiap pagi bu ya ya teh manis itu dinamakan zat campuran karena tersusun dari dua zat apa saja yang pertama tehnya kemudian airnya kemudian gulanya nah itu yang dimaksud zat campuran jadi tersusun atau hasil penggabungan dari dua zat atau lebih ya jamu kunyit asam ya campuran dari air kemudian kunyit kemudian gula ya gado-gado apalagi ya campur baur ada lontongnya ada sayur ada wortel ada bumbunya apalagi lebih nikmat sambalnya ya dan udara udara pun juga disebut zat campuran kenapa karena udara itu ada oksigen karbon dioksida nitrogen ya sehingga dikatakan zat campuran nah zat tunggal lebih paham ya zat tunggal adalah materi yang memiliki susunan penyusun yang tidak mudah diubah dan memiliki komposisi yang tetap artinya zat itu tersusun atas dirinya sendiri tunggal ya nah disini zat tunggal ada dua disini ada unsur ada senyawa nah ini yang harus tahu dan harus bisa membedakan antara unsur dan senyawa apa unsur itu nah disini unsur itu termasuk zat tunggal yang tidak dapat diurekan menjadi zat lain ya berarti tetap benar-benar unsur ya benar-benar zat tersusun dari dirinya sendiri itu kemudian kalau senyawa adalah zat yang dibentuk dari jenis unsur yang saling terkait secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap nah bedanya kalau unsur kalau unsur tidak dapat diurekan tapi kalau senyawa itu dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terkait ya lebih singkatnya nanti lebih pahamnya kita lihat contoh-contohnya ya nah disini ada beberapa contoh unsur dan senyawa unsur ada dua dibagi dua ada unsur logam ada unsur non-logam nah kalau logam sudah jelas ya contohnya apa emas besi dan perak kalau non-logam contohnya ada oksigen nitrogen karbon dioksida dan hidrogen ya jadi logam itu betul-betul benda padat ya ada emas besi perak kalau non-logam ini tergolong udara yaitu ada oksigen nitrogen karbon dioksida dan hidrogen nah kalau senyawa ya tadi ada unsur ada senyawa ini senyawa terdiri dari beberapa unsur sehingga senyawa dapat diurekan menjadi unsur-unsur dengan proses tertentu kalau unsur hanya satu saja tapi kalau senyawa beberapa unsur ya nah contoh senyawa disini adalah air ya ada gula ada garam ya tapi komponen susunannya adalah zat yang sama ya air gula dan garam nah zat campuran campuran ini dibedakan menjadi dua ada campuran homogen dan heterogen kalau zat tunggal tadi juga dua ada unsur ada senyawa kalau campuran ada homogen ada heterogen apa itu homogen apa itu heterogen kita bahas satu-satu ya homogen ini adalah campuran yang memiliki bagian-bagian penyusun yang tidak dapat dibedakan lagi ya contohnya contohnya adalah campuran air dengan gula campuran air dengan teh nah itu sama ya homogen ini tercampur sempurna ya kalau heterogen campuran yang memiliki bagian-bagian penyusun yang masih dapat dibedakan satu sama lain ya kalau heterogen ini tidak tercampur sempurna kalau homogen tercampur sempurna contoh heterogen adalah campuran air dengan kopi kalau kita membuat kopi maka lama-kelamaan kopinya itu akan mengendap ya sehingga tetap masih bisa dibedakan itu kalau heterogen tidak tercampur sempurna dan contoh lagi campuran dalam es buah apalagi es buah ya kalau berbentuknya bukan jus ya kalau jus itu termasuk homogen ya karena tercampur sempurna tapi kalau es buah itu termasuk heterogen tidak tercampur sempurna masih kelihatan sendiri-sendiri zatnya ya nah kesimpulannya ya antara zat tunggal dan zat campuran kita lihat bagian di bawah ini nah materi ya materi terbagi menjadi dua materi tadi apa ya segala sesuatu yang menempati ruang dibagi dua ada tunggal ada campuran ya kemudian tunggal ini juga ada dua ada unsur ada senyawa kalau unsur itu zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi kalau senyawa zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur contoh unsur berapa ya disini ada oksigen nitrogen karbon emas tadi kan ada unsur logam dan non logam ya jadi ini contohnya dijadikan satu ada aluminium tembaga perak kemudian di zat tunggal ini contohnya ya ada air gula garam ya gula pasir soda kue asam cuka air mineral itu senyawa terdiri dari beberapa unsur nah sedangkan campuran ada homogen ada heterogen kalau homogen ini campurannya itu tercampur sempurna ya jadi satu benar-benar jadi satu contohnya udara larutan teh ya benar-benar menyatu minuman soda kemudian heterogen contohnya itu campuran yang tercampur secara tidak sempurna contohnya es teh manis kopi manis es sirup dan coklat ya tidak tercampur sempurna artinya kalau kita membuat kopi berarti kopinya itu mengendap masih bisa dibedakan zatnya mungkin itu kesimpulannya semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua kita akhiri sebelum kita akhiri bunuh ditutup kita baca doa ya baca wal asri bersama-sama a'udhu billahi binasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal asul innal insana lafi khusun illa allazina amanu wa'amilu salihati 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 sekian dulu dari bununi bununi ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa ya like dan subscribe nya ya dan harapan bununi tetap semangat belajar di rumah ya dan jaga kesehatan semoga kita semua selalu dilindungi dan bununi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh